ya oke guys balik lagi bersama gue di video kali ini kita akan mengulas civic turbo hatchback yang RS nah sebelumnya itu civic turbo hatchback itu ada tipe S dan E nah kali ini kita akan bahas yang tipe RS yang keluaran 2020 nah ini banyak banget nih perubahan yang ada di sektor facelift eksterior maupun interior walaupun dari segi mesin sebenarnya masih sama tapi terdapat penyegaran yang dimana itu hampir lebih sport daripada sebelumnya jadi lebih sporty bahkan hampir menyerupai type R tapi ini versi dibawahnya gitu nah sebelum kita bahas lebih lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu buat yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya oke guys pertama kita akan bahas dari segi eksterior tampilan depan seperti biasa nah untuk lampu itu masih sama dengan yang sebelumnya full DRL dan disini dia list grillnya itu warna full black nah kalau yang bukan tipe RS kayak yang sedan itu dia warna chrome yang atasnya sini dan disini ada emblem RS nya jadi lebih kayak kalau kalian lihat Brio RS ya grillnya ya sama sih semua Honda sekarang begitu ya dan untuk di bawah disini ini ada fog lamp dan juga covernya disini ada list merahnya nah biasanya disini untuk sebelumnya itu dia model jaring jaring tapi disini udah diganti jadi full item kayak plastik gini dan ada list merahnya jadi jaring jaringnya udah di hilangin cuma di tengah doang nah di bumper pun juga ada list black piano nya itu sampai disamping pun juga di bawah ada list black piano nya yang sama seperti BRV yang Prestige yang seperti gua review sebelumnya untuk ground clearance nih bisa ya 5 jengkal lebih dikit bisa gua bilang masih cukup aman melibas di jalanan Indonesia jadi nggak takut mentok karena dia tadi tanjakan yang cukup curam aja itu masih nggak mentok ya masih aman jadinya menurut gua nah untuk Civic ini dia masih CBU dari Thailand jadi kalau Brio itu yang lain-lainnya udah dibuat di Indonesia nah ini masih completely build up dari Thailand ini ada kodenya disini karena ini unitnya masih baru banget dan sekarang kita coba lihat nih dari sisi sampingnya beralih ke bagian sisi eksternya samping ya bisa dilihat velgnya ini desainnya mungkin nggak terlihat baru tapi warnanya baru ini kalau dilihat detail warnanya disini chrome tapi itu di smoke jadi kalau dari jauh kelihatan full hitam tapi sebenarnya kalau di deketin itu masih sama seperti yang sebelumnya cuma lebih di smoke jadi kayak hampir menyatu dengan warna hitamnya nah untuk depan belakang ini sudah disc brake dan pengereman ABS EBD plus BA dan disini ya disamping udah ada lampu senja juga di depan dan side skirtnya ini disamping yang bisa kalian lihat ini itu sama seperti dari bumper depan jadi alurnya sama dan ini warnanya hitam glossy nah ini untuk velg juga itu sama seperti desainnya type R cuma ringnya yang membedakan kalau ini menggunakan ring 17 dan disini ban bawaannya itu The Advan wow pasti bagus banget nih dan untuk profil bannya itu 215 per 50 jadi ini bannya dan velgnya desainnya seperti ini kita lanjut ke bagian atas ini spion spion desainnya baru dia lampu sennya cukup ini ya simple pendek disini kalau yang lama itu cukup panjang dia sampai kedepan sini sampai ke tengah nah kalau yang ini dia cuma dikit doang disini dan LED lalu di atas sini list untuk jendelanya itu warna hitam sedangkan untuk sebelumnya itu masih menggunakan warna chrome lalu di sisi sini dan di belakang sini itu sudah black glossy sedangkan di generasi sebelumnya bukan generasi sebelumnya di versi sebelumnya itu dia masih hitam dop jadi kayak bahannya plastik banget lalu untuk membuka pintu udah yang model tarik seperti ini dan ini udah smart entry dan di belakang sini kita lihat ya udah disc brake ya depan belakang lalu disini menggunakan sirip hue juga untuk antenanya jadi udah nggak ada yang di depan-depan gitu nah kita sekarang lanjut lagi nih coba lihat bagian belakang ini seperti apa belakangnya untuk exterior bagian belakang bisa dibilang dia spoilernya cukup kecil ya ini ada di atas sini dan dia sudah ada defogger lalu sudah ada rear wiper dan disini juga sudah ada tambahan lagi ini warna hitam glossy dan menurut gua memang agak terlihat kurang banget sih belakangnya dan pastinya banyak yang memodif untuk menambahkan spoiler nya versi type R karena biar lebih berisi menurut gua pasti banyak banget bakal yang memodif seperti itu dan disini lampu sudah LED tapi untuk lampu rem dan lampu sen maupun mundur itu masih bohlam biasa nah disini emblem RS nya kelihatan mahal banget nih mewah lalu disini ya plat nomor harusnya dan disini sudah ada rear camera parking dan disini emblem Civic nya disini emblem Honda dan yang membuat banyak disukai orang nih ini belakang ini diffusernya dia kenal potnya di tengah dan itu dua buah mirip seperti type R sedangkan kalau type R itu tiga tiga ini ya tiga lubang exhaust nya nah kalau yang disini ini dua lubang dan disini kita nggak lihat ada parking sensor nih jadi cuma ngandelin ini doang tapi enggak ada buletan buletan parking sensor dan untuk desain bumper pun juga di di refresh lagi ya dia ada list merahnya dan ini bumper nya juga ada hitam glossy nya jadi perpaduan warnanya merah dan hitam ini sangat masuk banget sih kalau menurut gua apalagi kalau kalian order yang warna putih itu juga pastinya bisa mirip banget sama type R ya karena type R memang warna putih lalu bagaimana untuk sektor bagasi dari Civic RS hatchback ini nah kita akan lihat untuk kapasitas bagasinya dia cukup luas banget dia di sini tray atas juga ada dan ini bisa ditarik untuk dicopot tapi untuk di bawah sini ini cukup luas banget dan bahannya masih memang masih bluedrew ya lalu untuk bahan syreps dia ada di bawah sini beserta toolkitnya dan tertata rapi kalau menurut gua itu aja sih dari sektor bagas untuk mesin Civic Turbo RS ini masih menggunakan mesin yang sama yaitu bensin 1500 cc VTEC Turbo dengan transmisi CVT with Earth James Technology dengan power 173 PS dan torsi maksimum sebesar 220 Nm yang disalurkan ke roda depan sekarang kita beralih untuk segi interior untuk interior itu bisa kita lihat untuk bagian pengemudi dulu ya dia dari door panelnya ini atasnya sudah soft touch lalu sudah ada Twitter disini dan juga disini ada kontrol power window dan yang auto itu nggak cuma bagian pengemudi tapi bagian penumpang depan itu juga sudah auto kacanya lalu disini dari track dan folding mirrornya kontrolnya ada disini dan door locknya juga sudah ada disini ya lalu beralih ke bagian sisi stir nah disini dia sudah ada pedal shiftnya kulis kontrol lalu untuk kontrol steering switchnya ini udah ada ke audio voice command juga sudah ready jadi kontrol untuk head unit dia kalau bagian pengemudi itu cukup dari setir doang dan untuk airbag dia ada di sisi stir lalu dashboard bagian penumpang dan di pilar A maupun pilar C itu sudah ada jadi jadi untuk mobil ini sudah ada 6 airbag gila itu menurut gua untuk hot hatchback memang wajib sih karena Mazda 3 pun juga dia airbag nya juga sudah cukup banyak ya nggak cuma dua doang lalu untuk entar kita akan coba nih lihat dari cluster speedometer mid nya seperti apa dan untuk penyalakannya engine start stop nya ada di sisi kanan setir disini ada vehicle stability kontrolnya bisa dimatikan lalu di sini untuk membuka kap mesin tapi kalau untuk ini nih ya dia yang baru di sisi RS itu pedalnya udah alloy jadi di pedalnya ini kesannya lebih mewah lagi dan lebih sport dia desainnya baru dan untuk ini jok pengaturannya sudah elektrik ya sudah 8W dan 4W tapi belum ada memory sheet nya nih yang gua cari belum ada memory sheet lalu untuk sisi stir itu pengaturannya sudah tilt dan telescopic ini bisa kita lihat ya ya pengaturannya bisa dimajuin mundurin dan naikin tapi untuk mengubahnya itu dia tuasnya nggak terlalu berat ya dia cukup gampang headroom memang bisa dibilang nggak enggak gede-gede banget tapi menurut gua masih nyaman posisi jok juga dia sudah nyaman lalu untuk jok sini udah dilapisin kulit dengan di tengahnya itu ada checkerboard nya jadi ada motif checkerboard dan jahitannya warna merah di sisi pintu juga di sini ada lapisan kulit yang jahitannya berwarna merah lanjut untuk bagian panel tengah dia di sini head unitnya sudah touchscreen dan juga fiturnya banyak banget nih udah termasuk voice comment juga lalu di bawah ini AC sudah digital dan sudah auto mau walaupun belum dual zone dan untuk sisi spion tengah ini jauh baru nih dia sudah auto jadi saat dari belakang lampunya terang banget dia akan otomatis merudup sendiri jadi udah nggak ada tuas di sini day and night gitu seperti itu sudah tidak ada dan untuk di sisi bagian sini ya bagian pengalang matahari itu dia sudah ada kaca vanity mirror nya walaupun gua nggak bisa buka nih udah ada lampunya atau belum karena masih diplastikin jadi kita nggak bisa nyoba karena nggak mungkin ditaruh back kecuali gue yang beli nah di CD percepatan dia cuma ada yang Matic CVT untuk tipe RS dan sudah menggunakan CVT Earth Dreams Technology lalu untuk di bagian sisi kanan personel ini ada brake hold dan e-brake nya dan sisi kirinya itu ada e-con jadi ini merupakan mode echo dari si Honda ini lanjut ke bagian belakangnya CD dia ada dua buah cup holder yang yang masuk jadi kalau kalian bawa botol yang gede dia enggak akan terlalu tinggi kalau posisinya ini rata dengan depannya ini kalau ini posisinya rata dengan depannya maka dia posisinya pasti botolnya akan lebih tinggi lalu di sini juga dia sudah ada armrest yang dapat di maju mundurin dan ini bisa dibuka juga sebagai tempat penyimpanan yang bisa gue bilang cukup dalam dia tempat penyimpanan dan nah kalau kalian kalian lihat dari sisi sebelah situ itu posisi mengemudi cukup enak ya posisi duduknya bisa kita lihat cukup tegak dan tinggi jadi kelihatan depannya itu karena memang biasanya banyak orang yang belum terbiasa dengan kap panjang nah kalau ini dia masih cukup terlihat jadi visibility kedepannya menurut gue cukup baik dan pilar A nya enggak terlalu ngeganggu menurut gue enggak ganggu banget itu pilar A Sirion gue pakai Sirion udah pernah nabrak motor gara-gara pilar A nya menurut gue mengganggu banget dan untuk visibility di spion itu juga cukup enak belakang memang kalau dari CD dia jarak ke dari baris kedua ke kaca belakang yang aja itu cukup panjangnya tapi enggak perlu khawatir karena sudah ada rear kamera parkingnya lalu di sisi penumpahan dia juga sudah ada tempat penyimpanan yang bukanya ini sudah soft opening nah jadi sudah halus nggak kasar lagi di sini juga ada panel wood panel gitulah model wood panel tapi warnanya gelap banget jadi hampir menyatu dengan dashboardnya dashboardnya ini udah soft touch semua ini atas ini udah soft touch bawahnya juga soft touch kecuali sini plastik dan sama sudah ada cup holder dan juga door pocketnya nah sekarang kita coba tengok baris kedua seperti apa Nah lanjut untuk baris kedua dia di tengah sini sudah ada AC nya juga jadi bagian baris kedua enggak perlu khawatir untuk kepanasan karena di sisi tengah sini juga sudah ada AC nya nah untuk di bagian jok depannya juga sudah ada ini ya pocketnya jadi disini kita bisa nyimpen barang juga dan yang berbeda dari bagian depan itu bagian tengah joknya sini itu enggak ada motif cekarboard nya sedangkan kalau di depan itu dia lurus dari bawah sampai atas itu ada motif cekarboard nya dan bagian sisi pintunya dia di sini handlenya nah kalau ini bisa dilihat ya ini dia warna silver tapi silver gelap abu-abu gitu lalu sudah ada Twitter dan juga speaker disini ada bahan kulitnya lalu ada cup holder bisa gue bilang cup holder tapi cukup kecil ya enggak sebesar yang di depan jadi door pocketnya dia enggak ada ini cuma cup holder doang di sebelah situ posisi duduknya headroom nya cukup luas lalu posisi kaki juga cukup luas walaupun jok sini nya ini terlihat lebih besar ya jadi posisi untuk duduk kita ini lebih luasa dan di tengah itu juga sudah ada dua buah cup holder yang menyatu di armrest nah ini jadi bisa di lipat nah yang gue bingung ini di tengah itu ada kayak mobil yang penggerak belakang jadi walaupun ini sebenarnya penggerak depan ya tapi di sasis tengahnya sini ini ada gundukan jadi menurut gue kalau untuk orang di tengah itu kakinya akan cukup merasa terganggu ya kalau yang di tengah karena ini ada dilakukan yang menurut gue ganggu banget apalagi ini penggerak depan dia malah masih ada gundukannya seperti ini gitu oke kita ini udah dalam posisi menyala ya untuk tampilan speedometer cluster ini menurut gue cukup menarik dia untuk speedometernya sudah digital tapi untuk takometernya masih analog nah menurut gue takometer analog itu merepresentasikan lebih ke sportinya lagi jadi orang tuh akan lebih terpacu untuk memacu RPM nya ya kalau menurut gue itu loh gue sukanya RPM analog tuh seperti itu dan untuk di sisi kanan itu fuel ininya penunjuk BBM nya dan yang di sisi kiri itu suhu dari mobilnya suholinya itu suhu mobilnya gitu nah untuk di MID nya ini pilihan menunya sudah lengkap ya menurut gue ada suhu di luar lalu konsumsinya berapa BBM nya dan trip A trip B range nya berapa nah disini average nya itu 18,5 km per liter ya bisa kalian ini sendiri lah ya kalau mobil hot hatchback dengan konsumsi BBM segitu pastinya termasuk irit apalagi ini udah menggunakan mesin teknologi terbaru ya VTEC Turbo pastinya lebih efisien daripada yang mesin sebelumnya ya oke guys jadi sekian untuk video review Civic Turbo RS yang yang hatchback kali ini semoga bermanfaat bagi kalian dan menurut gue penyegaran dari segi eksterior maupun interior itu menambah sporty banget apalagi seperti yang gue bilang tadi di diffuser itu kenal potnya sudah dua mirip seperti type R walaupun type R ada tiga ya dan beberapa fiturnya memang masih sama seperti bagian mesin dan juga fitur-fitur keselamatan itu masih sama seperti Civic hatchback biasanya yang tipe S dan E yang sebelum ini tapi kalau desain eksterior dan yang lain-lainnya itu baru menurut gue fresh banget dan buat kalian ini kalau kalian mau ngambil unit Honda untuk khususnya wilayah Jogja kalian bisa langsung aja ke Honda Anugrah dan nanti contact person nya ada Mas Gilar ntar contact nomor nya gue kasih taruh disini atau di description juga ntar gue kasih nomor nya so itu aja dan jangan lupa untuk subscribe sampai ketemu di video baru berikutnya